Intro Aksi unjuk rasa masa asosiasi pemerintah desa Indonesia diwarnai kericuhan di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Pada unjuk rasa itu kemacetan arus lalu lintas sempat terjadi setelah masa abdesi memblokade ruas jalan tol. Masa juga memaksa masuk ke gedung DPR RI dengan menjebol pagar menggunakan godang. Tak hanya itu, masa juga melakukan pembakaran spanduk dan kayu di depan pintu gerbang hingga melempar botol mineral dan batu ke halaman gedung. Unjuk rasa digelar abdesi untuk mendesak DPR RI segera merevisi Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 dan segera mengesahkannya sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Salah satu tuntutan para perangkat desa ini adalah perpanjangan masa jembatan KADES menjadi 9 tahun dengan 3 periode. Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto mengaku sudah memprediksi aksi unjuk rasa sejumlah asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia di depan DPR RI akan terjadi kericuhan. Pasalnya, saat melakukan razia, polisi menemukan 30 ban bekas yang disiapkan untuk dibakar pada saat demo di depan gedung DPR. Sementara itu, Ketua Umum DPP Abdesi Suktawijaya membantah telang merencanakannya pada saat aksi unjuk rasa. Dia berdali aksi tersebut terjadi secara spontanitas karena tidak ada perwakilan DPR yang membicarakan ke mereka.